Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel Setelah volume 21 selesai dengan kebenaran tentang Zenith serta ancaman Gisu Volume 22 akan berlanjut pada rencana Rudeus untuk menangkap Gisu Dimana detailnya, di video kali ini Rudeus akan pergi ke kerajaan Raja Naga Untuk bertemu Dewa Kematian Randop dan rajanya di sana Dimana video ini bersumber dari web novel volume 22, bab 1-3 Beberapa saat sebelum Rudeus pulang, kini Lilia kedatangan Elinalis yang akhir-akhir ini rutin bertamu Dimana biasanya Elinalis selalu membicarakan berbagai hal tentang istri dan anak bersama Lilia Karena dirinya merasa kesepian akibat ditinggalkan Cliff Namun karena sudah terbiasa sendirian, maka Elinalis tampak biasa saja karena bisa menyembunyikan perasaannya Dan untuk kali ini, Lilia sedang membahas keinginannya agar Aisha dapat bertindak dewasa Dimana Lilia khawatir Aisha tidak akan menyukai pria lain selain Rudeus yang selama ini selalu memanjakannya Karena bermenapun juga, Aisha tidak akan bisa terus bersama Rudeus Dan Rudeus sendiri pasti ingin Aisha menemukan pujaan hatinya Selain itu Lilia pun ingin Aisha memiliki pasangan yang tidak terlalu memanjakannya Karena selama ini Rudeus selalu memperlakukannya seperti anak kecil Sehingga apabila pasangannya lebih menghormati wanita yang lebih tua Maka otomatis Aisha pun akan belajar menjadi dewasa Walau Lilia tampak khawatir Aisha akan jatuh cinta kepada Rudeus Namun Elinalis sendiri yakin bahwa Rudeus tidak akan pernah menanggapinya Apalagi sampai menyerang Aisha Namun tidak lama dari sana, Leo yang sedang ditunggangi Lara dan Lucy pun Menggonggong dengan gembira karena ternyata rombongan Rudeus sudah pulang Yang mana hal tersebut membuat Lilia terkejut Karena seharusnya Rudeus baru pulang setahun lagi Sementara kini baru satu bulan Namun ketika Rudeus bercerita tentang Claire Lilia sudah menduganya dan sempat curiga bahwa Aisha telah melakukan kesalahan Walau Rudeus menyanggahnya Namun ketika melihat Aisha yang nampak menyesal karena kelalaiannya Membuat Lilia menyadari sesuatu Yaitu ternyata putrinya lebih dewasa dibanding pikirannya Karena tetap merasa bertanggung jawab walau dilindungi Rudeus Sehingga sisanya Lilia pun menuntut Zenit seperti biasa Dimana tiba-tiba Zenit mengulurkan tangannya Seakan tahu pikiran Lilia Selanjutnya Rudeus mengumpulkan semua orang untuk membahas Gisu yang merupakan pengkhianat Dimana hal tersebut membuat semua orang terutama Lilia terkejut Karena bermenapun juga Gisu telah banyak membantu mereka Namun Elinalis berkomentar bahwa terkadang Gisu memang suka bertingkah sok jantan Seperti apa yang tertulis di dalam surat Dan untungnya tidak ada satupun orang yang keberatan apabila Rudeus harus membunuh Gisu Walau beberapa orang di sana memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Gisu Karena urusan Gisu selesai Selanjutnya Rudeus menjelaskan segala sesuatu tentang apa yang terjadi pada Zenit Dimana hal tersebut membuat Lilia menangis Karena ternyata selama ini Zenit mengetahui segalanya Tanpa pernah bisa mengekspresikannya secara langsung Walau sudah terbiasa menjadi dingin dan tidak berperasaan semenjak Dremaja Namun kala itu Lilia menjadi sosok yang paling histeris Entah karena telah menua Yang pasti Lilia terus menangis terutama ketika Zenit membelai kepalanya Selanjutnya Rudeus mengajak ketiga istrinya serta Aisha dan Zanoba Untuk berdiskusi dengan Thurston Dimana Zanoba sendiri kini sedang mengembangkan Magic Armor versi 3 Yang sifatnya kuat dan juga ringan Yang mana hal tersebut perlu dilakukan Karena Gisu telah mengetahui segala senjatanya Sehingga diperlukan suatu kejutan Di sisi lain untungnya Roxy bisa menambal posisi Cliff Karena bermenapun juga Magic Armor sangatlah rumit Dan hanya bisa dikerjakan oleh orang yang terobsesi dengan patung Atau minimal seorang jenius Sementara itu tidak seperti biasanya Eris begitu pendiam seakan masih terpikir Gisu yang sempat dekat dengannya Namun mengesampingkan Eris Rudeus menjadi sangat khawatir dengan Sylvie yang kehamilannya memasuki umur 5 bulan Karena walau telah memanggil Leo Rudeus teringat dengan perkataan Hitogami mengenai takdir seorang wanita yang melemah ketika sedang mengandung Sehingga dirinya memutuskan untuk libur berolahraga malam Agar Roxy dan Eris tidak hamil sebelum Gisu dikalahkan Walau berarti menjadikan dirinya dan Ubinya sebagai pertapa yang berpuasa Namun Rudeus rela melakukan hal tersebut demi keluarganya Namun sayang Rudeus tidak mendapat dukungan penuh Karena ternyata para istrinya tidak mempermasalahkan apabila Rudeus tidak ingin berpuasa Begitu tiba di kantor Orsted yang mengeluarkan aura seperti kastil Raja Iblis Rudeus pun disambut oleh seorang gadis elf yang baru saja diangkat menjadi sekretaris Orsted Yang mana tugasnya adalah mengurus dokumen dan berkomunikasi dengan Orsted Walau harus dibatasi dinding ruangan Walau pernah meminta izin untuk bertemu langsung dengan Orsted Namun Rudeus menolak karena tidak ingin membuat sekretaris yang telah dipilihnya dengan ketat Malah membenci Orsted Walau bisa diakali dengan helm anti kutukan Namun betah bekerja di tempat yang sama dengan Orsted pun sudah membuat elf tersebut cukup aneh Selanjutnya Rudeus menemui Orsted yang mengenakan helm anti kutukan Sambil menulis sesuatu di buku tebalnya Yang mana buku tersebut berisi segala informasi yang dimiliki Orsted Walau Rudeus tidak bisa membacanya karena ditulis dengan bahasa Rasnaga Mengesampikan buku tersebut Rudeus pun membahas keinginannya untuk mencari sekutu melawan Gisu Karena lemah terhadap serangan jarak dekat Maka Rudeus ingin mengumpulkan para pendekar terbaik seperti Dewa Kematian Atove, Dewa Utara dan juga Dewa Pedang Namun sayang Dewa Utara akan sulit ditemui Karena lokasinya sebagai pengembara dapat berubah akibat keberadaan Rudeus Dimana paling tidak seharusnya Dewa Utara kedua berada di benua Begarito Sementara Dewa Utara ketiga berada di zona konflik Sehingga Orsted menjarankan Rudeus mencari Dewa Besi saja Yang memiliki kemampuan memproduksi armor dalam jumlah besar Walau tidak terlalu hebat dalam bertarung Namun setidaknya Dewa Besi akan berguna untuk pasukan Rudeus Dan mengesampingkan Dewa Besi Rudeus sempat mengajukan ide untuk bekerja sama dengan Dewa Teknik Namun sayang Orsted menolaknya Terutama ketika Rudeus memiliki ide Untuk menggabungkan Dewa Teknik dan Dewa Iblis Yang mana hal tersebut membuat Rudeus heran Karena nampaknya Orsted dan Ras Naga yang tersisa Tampak tidak ingin saling bekerja sama Contoh sederhananya saja adalah Orsted tidak akan segan Untuk melawan Perugius berhubung nanti dirinya memerlukan pusaka prajurit Naga Dan berbicara tentang Naga Rudeus sempat menyarankan agar julukannya diubah menjadi Raja Naga Karena gelar Dewa Naga yang kalah terkenal Yang mana hal tersebut membuat Orsted sedikit marah Karena menurutnya gelar Raja Naga seringkali disalahgunakan oleh orang-orang rendahan Sehingga nampaknya Rudeus telah menyinggung suatu hal sensitif Yang ingin dihindari Orsted setelah mengulangi ribuan kehidupan Namun karena Rudeus yang bergemetar akibat kemarahan Orsted Eris sempat kehilangan kesabaran walau berhasil ditenangkan Kembali pada pembahasan sekutu Orsted ingin Rudeus membunuh Dewa Ogre yang berada di Kerajaan Biheiril Walau belum menjadi bidak Hitogami Namun Orsted ingin mengikir sekuatan musuh agar tidak terlalu merepotkan Namun karena tidak ingin langsung membunuh orang yang belum menjadi bidak Hitogami Maka Rudeus ingin mencoba membujuk dan Orsted menyetujuinya Dan karena yang terdekat adalah Dewa Kematian Maka untuk saat ini Rudeus akan pergi ke Kerajaan Raja Naga Dimana Randolph dan Benedict berada Singkat cerita Rudeus pun tiba di Kerajaan Raja Naga Yang begitu kacau dan segalanya tampak tidak teratur Karena bahkan nampaknya mereka tidak memiliki kasta sosial Berhubung rumah seorang bangsawan bisa bersebelahan dengan sebuah penginapan murah Bahkan Dojo Dewa Pedang dan Dojo Dewa Utara pun dibangun bersebelahan Padahal dapat menimbulkan perselisihan Namun apabila kasta sosial benar-benar tidak berlaku Maka Rudeus akan sulit menggunakan nama Ariel dan Perwigius Sehingga langkah pertamanya adalah mengunjungi kedutaan Asura Dimana Rudeus melakukan hal tersebut berhubung Ariel telah mengizinkannya Dan bahkan memperbolehkan Rudeus menggunakan pasukannya di sana Sehingga Rudeus pun meminjam satu set pakaian formal dan kereta kuda berlambang Asura Dan berkaca pada kasus Claire Kini Rudeus meminta Aisha menggunakan pakaian formal juga Agar tidak terjadi hal yang merepotkan Namun berbeda dengan ketiga istrinya Ternyata Aisha kesulitan memilih pakaiannya Sehingga perpelayan mulai memandang sinis Rudeus Berhubung Aisha sendiri hanya mengenakan pakaian dalam Yang mana dengan tubuhnya yang menggoda Aisha bahkan mulai menampilkan pose seksi yang diketahuinya Dari si anjing sesat persena Di sisi lain, Eris pun tiba-tiba membanting pintu Karena kesal akibat Aisha yang masih belum selesai Dan ketika Eris memberinya sebuah baju berwarna merah Yang sempat ditolaknya karena tidak ingin menutupi Eris Eris sendiri tidak mempermasalahkannya Sehingga Aisha pun senang Karena bermenapun juga Waktu itu Eris bahkan tidak mengenakan gaun Karena tidak cocok dengan pedang yang kini dibawanya Singkat cerita Rudeus pun tiba di istana kerajaan Yang tidak jauh berbeda anehnya dengan kondisi kota Yang mana selain cukup kecil Istana tersebut lebih mirip seperti sekumpulan bangunan aneh yang disatukan Sehingga Eris pun merasa enggan untuk menyerangnya Bukan karena takut, melainkan bingung Namun mengesampingkan desainnya Rudeus bisa masuk dengan mudah Karena segala perizinan telah diurus pihak kedutaan Asura Dan apabila Randolph sudah dipengaruhi Hitogami Rencananya Eris akan bertarung Sementara Aisha membuka gulungan pemanggil Magic Armor versi 1 Walau keberadaan Aisha cukup resiko karena tidak bisa bertarung Namun Rudeus tetap membawanya karena membutuhkan kecerdasannya Singkat cerita Randolph pun tiba bersama Benedict Yang menggendong putranya yang bernama Pax II Atau mudahnya Pax Junior Yang mana pertemuan tersebut terasa tidak nyaman Karena selain Benedict yang terus memandang cemas Kini Eris dan Randolph malah beradu posisi seakan ingin bertarung Walau kemampuan Randolph memang berbahaya Namun Eris yang tampak masih siaga untuk mundur Karena dirinya ingin bekerja sama dengan Randolph Dan singkat cerita Randolph pun menyarankan Rudeus untuk merusak setiap perik Gisu Setelah mendengar kisahnya Karena apabila Gisu sudah kehabisan trik Maka Rudeus bisa membunuhnya tanpa perlu khawatir terhadap banyak hal Namun walaupun begitu Randolph tidak ingin berurusan dengan Hitogami Sehingga Rudeus pun memancingnya dengan kisah bahwa kematian Pax disebabkan oleh Hitogami Yang mana entah serius atau tidak Waktu itu Randolph bertanya Mengapa Rudeus baru mengetahuinya Karena dirinya ingin membalas dendam Namun walaupun begitu Rudeus memiliki syarat Dimana Rudeus harus melindungi Benedict Terutama putranya yaitu Pax Junior Alasannya sendiri karena kondisi kerajaan-rajaan dagas sedang kacau Sehingga posisi Benedict dan putranya terancam Yang mana hal tersebut disebabkan oleh belum terungkapnya pembunuh raja sebelumnya Padahal yang melakukannya adalah Orsted Sehingga semua orang saling mencurigai satu sama lain Dan kerajaan pun terpecah belah Dan hal tersebut diperparah dengan kerajaan Siron yang ternyata tidak jadi runtuh Sehingga bisa saja mereka meminta kerajaan Raja Naga menyerahkan Benedict dan putranya Karena masih dendam dengan Pax Selain itu Randolph pun merasa ragu Karena dirinya tidak akan mengetahui apa yang terjadi di masa depan Karena walau peringkatnya di bawah Laples Namun takdir dan masa depan dapat selalu mengejutkan Sehingga Randolph menolak meninggalkan Benedict dan putranya Namun karena tidak mungkin juga Rudeus harus diam Sementara yang bertempur malah Randolph Maka Rudeus harus menolaknya Sehingga rencananya merekrut Randolph gagal Dan Rudeus akan menemui petinggi kerajaan Raja Naga lainnya Namun sebisa mungkin Rudeus harus menutupi fakta Bahwa Orstedlah yang membunuh Raja sebelumnya Karena benar-benar pun juga hal tersebut yang menjadi sumber kekacauan Beberapa hari kemudian Rudeus pun kembali ke kastil kerajaan Raja Naga Untuk bertemu Raja Yang mana Rudeus dapat bertemu dengan cepat Karena ternyata namanya sudah cukup dikenal Sehingga orang kedutaan dapat dengan cepat memperoleh izin Namun walau begitu Rudeus merasa agak was-was Karena setiap kunjungannya ke suatu kastil dapat menghasilkan pengalaman buruk Begitu tiba di ruang pertemuan Lagi-lagi Rudeus dikejutkan oleh desain dan arsitekturnya Dimana kesan ruangan tersebut adalah kokoh dan kuat Karena tanpa banyak hiasan Dindingnya dibuat terbatu yang belum diasah Dan sehingga sana Raja pun tampak tidak nyaman Seakan terbuat dari armor Selain itu ada juga penjaga berarmor setinggi 3 meter Yang entah asli atau tidak Serta barisan armor pajangan yang berjejer Seakan ingin menonton kedatangan tamu Mengesampingkan ruangannya Tidak lama kemudian muncullah sang Raja Yang bernama Stelvio von King Dragon Yang mana sebagai pemimpin ke-33 Stelvio tidak memiliki aura Raja Dan bahkan rambut kusamnya tidak cocok dihiasi mahkota Bahkan sifatnya yang santai, tak acuh dan tenang pun Cukup mirip seperti Grabel Yang sebelumnya gagal bersaing dengan Ariel Selanjutnya Stelvio sempat membicarakan rumor-rumor Yang dimiliki Rudeus selama berada di Asura dan Siron Dimana Stelvio cukup kagum terhadap Rudeus Karena menurutnya negaranya lebih menghargai seorang petarung hebat Dibanding bangsawan kelas atas Alasannya sendiri karena para petarung dapat berubah sesuatu Dengan usaha dan kerja kerasnya Sementara para bangsawan hanya bisa memerintah bawahannya Begitu selesai Selanjutnya giliran kesatria Stelvio Yaitu Sagal Gagantis untuk berbicara Yang mana Sagal sendiri merupakan seorang belas teran elf Yang memiliki armor yang sama seperti Randop Dan nampak begitu berpengalaman namun licik Dimana setelah Sagal mengkonfirmasi keinginan Rudeus Untuk menghimpun pasukan melawan Laplace Tiba-tiba Stelvio menyebut Rudeus egois Karena memintanya berperang dalam perang yang tidak berhubungan dengannya Bahkan apabila dirinya mengabulkan permintaan Rudeus begitu saja Maka akan banyak orang yang menyebar rumor Bahwa pemimpin kerajaan Raja Naga Mengabulkan permintaan orang yang pertama kali ditemuinya Dimana menurutnya hal tersebut dapat melukai karismanya Sehingga Rudeus memotong pembicaraannya Berhubung tujuannya kali ini bukanlah hal tersebut Pertama Rudeus membahas keinginannya Untuk memastikan Pax Junior hidup dengan aman Karena walau dilindungi Randop Rudeus yakin bahwa seisi kerajaan bisa saja nekat menyerangnya Namun permintaan tersebut melah membuat Stelvio memandang Rudeus dengan sinis Sebelum akhirnya Rudeus menawari solusi untuk menstabilkan kerajaan Pertama Rudeus menawarkan bisnis senjata dari Asura Karena Asura adalah negara adik kuasa yang dapat mengendalikan kekuatan dunia Maka Ariel dapat memonopoli penjualan senjata Dan membuat hanya kerajaan Raja Nagala yang dapat membelinya Lalu yang kedua adalah Rudeus bisa melakukan sesuatu pada hutang kerajaan Raja Nagala ke kerajaan Milis Karena beberapa saat terakhir Kerajaan Raja Nagala meminjam uang ke Milis Sebagai gantinya Milis mengirip Ordo Kesatria Kuil untuk menyebarkan agama Namun karena terlalu beriman Maka para kesatria seringkali menciptakan kekacauan karena terlalu memaksa Sehingga Rudeus memberi jaminan bahwa dirinya dapat membuat Milis menarik kembali kesatria kuilnya Selain itu apabila ada yang memaksa untuk melenyapkan Benedik Rudeus siap pasang badan walau musuhnya adalah kerajaan Siron sekalipun Walau waktu itu Sagal ingin menerima tawaran Rudeus Namun Stelvio masih saja ragu dan kini malah memelototi Rudeus Yang mana ternyata alasannya masih sama dengan sebelumnya Yaitu dirinya khawatir akan menodai karismanya apabila setuju dengan Rudeus Dan karena bingung Stelvio pun bertanya kepada seseorang yang dipanggilnya Kirk Dimana Kirk sendiri sepakat dengan Sagal Karena tawaran Rudeus dapat mempererat hubungan mereka dengan Asura, Orsted, dan Milis Sehingga hal tersebut menjadi keuntungan yang luar biasa Dan kepentingan negara harus didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi Dimana dengan perkatannya tersebut Rudeus merasa bahwa Kirk lebih pantas menjadi raja Dibanding Stelvio yang malah mementingkan karismanya Dan sebagai informasi saja Kirk atau yang bernama lengkap Kirkland Found King Dragon Adalah pangeran pertama yang akan didombatkan menjadi raja berikutnya Dimana Kirkland sangatlah cerdas dan bahkan lebih hebat daripada ayahnya Dalam berbagai urusan termasuk politik Namun sayang masa depannya cukup suram Karena di masa depan nanti dirinya akan memiliki cinta yang tidak terbalaskan Dimana di suatu waktu dirinya jatuh cinta kepada Ariel pada pandangan pertama Namun Ariel akan terus menolaknya hingga bertahun-tahun lamanya Sehingga di masa depan kelah Kirkland akan membenci kerajaan Asura Karena rasa sakit hatinya tersebut Dan nampaknya kali ini pun Kirkland ingin mendekatkan diri kepada Ariel Dengan memanfaatkan penawaran Rudeus Namun oleh begitu nantinya Kirkland dapat membawa kerajaan-raja naga Menuju masa kejayaannya Berkat segala kemampuan yang dimilikinya Dimana seharusnya Kirkland akan naik tata 10 tahun lagi Di saat ayahnya terserang penyakit parah Namun mengesampingkan Kirkland Akhirnya Stelvio menyetujui permintaan Rudeus dengan ekspresi pahitnya Dimana waktu itu Stelvio sedikit bercerita Bahwa dirinya ingin menjaga karisma Karena pemimpin sebelumnya tidak berkarisma Sehingga kerajaan menjadi kacau Namun karena keuntungan yang diterimanya cukup besar Maka dirinya bisa merelakan karismanya demi negaranya Namun oleh begitu Stelvio tidak bisa menjamin bantuan 80 tahun lagi Dan Rudeus pun tidak terlalu mempermasalahkannya Karena tujuan utamanya untuk bekerjasama dengan kerajaan raja naga sudah tercapai Dimana ketika Rudeus menyampaikan bahwa masa depan Pax Junior telah aman Randop pun tampak gembira karena dirinya tidak perlu melawan satu kerajaan Walau wajah dan jiwanya seakan tidak hidup Namun ternyata Randop begitu serius dengan janjinya kepada Pax Namun karena tetap tidak bisa meninggalkan Benedik Maka Randop pun menyarankan Rudeus menemui Kisirika apabila ingin mencari orang lain Karena dengan mata iblisnya Kisirika dapat mencari orang di segala penjur dunia Sehingga Rudeus tidak perlu repot-repot mencari Gisu Namun karena belum tentu Kisirika mengabulkannya Randop memberi Rudeus sebuah cincin yang nampaknya terbuat dari tulang Dimana Rudeus hanya perlu memberi cincin tersebut kepada Kisirika Sembari berkata bahwa keinginannya diinginkan oleh Randop juga Karena menurutnya dengan demikian Kisirika akan mendengarkan Rudeus Sehingga Rudeus tidak perlu khawatir Kisirika akan menolak Sekian dulu untuk cerita musuh ke Tensei di video kali ini Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya Bye